Terima kasih Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Selamat beribadah semuanya Teman-teman juga sudah siap kan? Oke kalau gitu Tapi Vipi, emang siapa yang mau filmah hari ini? Hari ini yang akan cerita kakak Novi Oh pasti seru nih Iya dong Halo Bisi, halo impi Halo kakak Sudah siap ibadah minggu? Sudah dong Ayo kita pergi sama-sama Ayo pak Halo adik-adik Hari ini kita akan memulai ibadah minggu kita Namun sebelum kita memulai ibadah kita Mari kita menyanyi dengan judul lagu Kita harus membawa berita Kita harus membawa berita Pada dunia dalam gelas Tentang kebenaran dan kasih Dan damai yang menetap Dan damai yang menetap Setiap yang dia menatap Dan remah dari siangnya Dan damai yang menetap Dan damai yang menetap Dan damai yang menetap Nah adik-adik sekarang kita akan membaca firman Tuhan Namun sebelum kita membaca, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sudah menjaga kami seminggu ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firmanmu tentang mengajarkan kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kitab Ibrani. Pasal 1, ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya. Yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Tema kita hari ini tentang patuhi dan lakukan. Selamat hari minggu adik-adik. Hari ini kakak Novi akan bercerita tentang kasih Allah kepada manusia. Dahulu, orang-orang Ibrani adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang taat dan setia serta percaya kepada Allah. Tetapi ketika di saat mengalami penganiayaan dan penderitaan, mereka pergi meninggalkan Allah dan iman mereka. Lalu, penulis kitab Ibrani memberikan peneguhan iman dengan cara meyakinkan mereka akan kasih Allah melalui Yesus Kristus. Nah, adik-adik, mungkin kita pernah berpikir, apakah Allah mengasihi saya dan bagaimana Allah mengasihi saya? Ya, Allah mengasihi kita lebih dari siapapun yang mengasihi kita. Karena Allah begitu mengasihi kita, Ia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut di atas kayu salib. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus mau disalibkan? Ya, karena Dia patuh kepada Allah Bapak, jadi Ia mau disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Adik-adik, kita juga bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu dengan kepatuhan kita untuk hidup saling mengasihi. Ada yang tahu sikap patuh itu seperti apa? Ya, misalnya ketika adik-adik patuh memakai masker dan rajin mencuci tangan. Itu adalah bentuk kepatuhan yang mengasihi juga. Mengapa? Karena dengan memakai masker dan rajin mencuci tangan, kita membantu supaya virus corona tidak tersebar. Jadi kita semua bisa sehat karena tidak tertular virus corona, dan orang di sekitar kita juga bisa hidup sehat. Terima kasih, selamat hari minggu. Untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Dari Terbit Matahari sampai pada masuknya, Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari Terbit Matahari sampai pada masuknya, Biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit Matahari sampai pada masuknya, Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, ibadah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita berpisah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, terlebih anak yang takut akan Engkau. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Imbi. Imbi. Gimana ibadah minggunya? Seru banget. Wah, ya kan? Pasti seru lah. Iya. Gimana? Minggu depan masih mau ibadah, Kak? Mau dong, mau dong. Teman-teman di rumah juga ya. Iya, iya teman-teman ya. Sama aku dan juga Imbi. Iya. Nah selamat hari minggu teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.